kaget setengah mati dia ternyata itu bukan pentol yang besar bukan pula tulang yang dia harapkan tapi itu seonggok daging yang sudah bentuknya itu sudah hancur-hancur gitu tapi mirip sekali dengan kepala manusia jadi matanya masih melotot rambutnya juga sudah mulai terkelupas kemudian gigi-giginya juga masih utuh selamat berjumpa lagi kawan-kawan para pemburu kisah malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri, oke nantikan cerita kami halo sahabat para pemburu kisah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami My Story Zone ada rekan di sebelah saya Kang Surya dan di sebelah saya Pak Cek gimana kabarnya Kang Surya? baik sekali Pak Cek malam ini cuacanya juga hangat-hangat sejuk ngomong-ngomong kalau suasana kayak gini paling enak makan Pak Su ya Pak Su salah satunya pasti hangat dan berbicara tentang Pak Su kali ini ada cerita cerita ini dari Mas Munir terima kasih Mas Munir telah mengirimkan ceritanya untuk kami Mas Munir ini punya cerita Kang Surya iya kemarin itu ya ini ada hubungannya dengan Pak Su pengalaman bisa dimulai Kang Surya eh kok Pak Su ceritanya Mas Munir ini kisahnya kemarin dikirim ke kita juga menarik juga nih saya jadi merindukan makan Pak Su malam-malam oke Pak Cek sama teman-teman semua penggemar pemburu kisah jadi ceritanya itu dimulai dari ketika Mas Munir dia ini apa ya punya saudara mungkin ini entah omnya atau pak D-nya belum dijelaskan kita katanya ngakunya dia ponaannya gitu mungkin ya kalau enggak Pak Paman atau Pak D-nya ya jadi sekeluarga itu ada apa ya acara pergi kumroh gitu nah kebetulan karena sekeluarga diajak semua terus Mas Munir ini infonya diminta untuk menjaga atau apa ya menempati rumahnya belionya gitu jadi mungkin biasanya dia sekaligus menjaga terus apa ya menyiapkan menyiapkan ketika ulang umroh gitu karena infonya ini Pak Paman atau Pak D-nya ini ya tidak tidak ada tidak ada pembantu disitu mungkin hanya datang cuma bersih-bersih kemudian tidak menginap jadilah Mas Munir ini karena mungkin kegiatannya dia ya apa ya pengangguran ya sih waktu itu pengangguran katanya jadi mungkin jaman-jaman mahasiswa penganggur katanya dia akhirnya dia pun bersedia apalagi karena ya selain Pak D-nya ini baik sama dia lagi pula juga rumahnya kan apa ya mungkin di perumahan-perumahan yang agak privasinya tinggi mewah jadi memang harus dijaga setidaknya pikirnya ya mungkin saya bisa menikmati fasilitas nonton TV atau apa gitu nah mungkin karena waktu itu selama beberapa hari ya mungkin seminggu lebih akhirnya Mas Munir pun bersedia nah mulailah dia menempati rumahnya Pak D- atau Pamannya ini jadi termasuk bermalam sekaligus juga bersih-bersih sambil apa ya ngontek-ngontek saudara yang lain untuk mempersiapkan nanti ketika pulang dari umroh jadi kebutuhan apa saja nanti disiapkan di hari-hari terakhir menjelang kedatangannya gitu nah satu dua hari ya Mas Munir ya tidak apa ya tidak terlalu mengalami kendala berarti ya ya mungkin belanja-belanja ya belanja terus kegiatannya lebih banyak menganggur dan bersih-bersih rumah gitu kalau malam juga kadang-kadang tidur di ruang tengah ketiduran di ruang tengah ditonton televisi jadi televisinya yang nyala nontonin Mas Munirnya tidur jadi ya awal-awalnya itu apa ya seperti bersenang-senang dahulu lah katanya nah akhirnya pada suatu hari suatu malam ini Mas Munir ini mungkin karena kegiatannya habis belanja atau mungkin bersih-bersih katanya itu sampai apa ya sampai tidak lupa bahwa stok makannya di kulkas itu sudah habis jadi dia ini malah bingung masa harus dalam tanda kutip ini memasak bahan belanjaan yang untuk persiapan nanti sih padahal saya malam ini belum makan gitu pikirnya nah mau keluar juga Mas Munir juga apa ya daerah di sekitar itu juga sepi-sepi saja gerbang perumahan juga terlalu jauh biasanya kan kalau perumahan elit ya dalam tanda kutip ya itu kan pasti ada banyak penjaga ribet ribet ya mungkin kalau harus keluar-keluar malam gitu iya jadi akhirnya memilih lah Mas Munir itu antara apa ya ya mungkin memasak apa yang sudah ada deh pikirnya gitu tapi ya itu tadi ketika ngeliat stok makanan di kulkas sama di dapur juga ya mungkin mie instan atau apa gitu ya sudah pada habis semua kalaupun ada bahan makanan ya dalam tanda kutip ini untuk persiapan nanti acara ya selamatan kedatangan kedatangannya Pak dia atau papanya itu wah akhirnya Mas Munir pun ya apa ya mungkin kalau sekarang ada apa ya pesan online pesan online gitu mungkin masih bisa lah waktu itu ceritanya mungkin ya jaman-jaman beberapa waktu yang lalu ya sebelum apa ya makanan bisa pesan online gitu ya mungkin bisa nelpon atau apa gitu ke saudaranya tapi ya mungkin sudah terlalu malam akhirnya ya Mas Munir pasrah saja ya mungkin malam ini tidur dengan perut lapar lah pikirnya gitu nah ketika Mas Munir lagi asik nonton televisi gitu sambil menahan rasa lapar itu tiba-tiba dari luar itu terdengar suara seperti penjual bakso gitu Mas Munir kaget itu ben ini malam-malam kok boleh ini sama Pak Satpam nah dia melihat kedepan memang ada apa ya bapak penjual bakso itu yang bawa motor itu biasanya kalau di kompleks mungkin bawa motor ya itu sudah apa ya berhenti di dekat rumahnya jadi rumah yang ditunggu itu kira-kira satu atau dua rumah di ujung gitu nah Mas Munir mungkin berpikir wah apa makan bakso saja bikinnya ya sudah daripada tidak ada sama sekali akhirnya Mas Munir pun keluar rumah kemudian ya sambil apa ya sambil memperhatikan kiri-kanan ya memang sudah sudah sepi karena sudah menjelang malam jadi ya dia berpikir ya kasihan juga Pak bakso ini gak ada yang beli gitu tidaknya selain makan juga ada teman ngobrol lah daripada ngobrol di apa di HP SMS atau mungkin apa ya sosial media gitu jenuh akhirnya Mas Munir pun berjalan menuju bapak penjual bakso yang masih apa ya asik mencari pelanggan itu sambil mukul-mukul bambunya tiktok 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 nah Mas Munir datang sambil bakso oh iya silahkan Mas gitu nah akhirnya ya Mas Munir pun apa ya seneng banget lah ketemu dengan makanan dalam kondisi lapar ini ya walaupun hanya basah-basi tapi pak-baksonya kayaknya juga apa ya sudah kelihatan capek atau lelah gitu karena mungkin kondisinya sudah malam lagi pula di apa tempat berhentinya juga tidak tidak pas di depan rumah tetangga yang terang atau apa tapi agak di sudut antar rumah gitu ya jadi ya mungkin apa ya kondisi yang agak remang-remang gitu Mas Munir pun ya merasa ya mungkin mau dipanggil ke rumah juga enggak enak pak-baksonya juga lelah atau hanya beli satu mangkok pikirnya gitu akhirnya ya dalam kondisi lapar Pas Munir pun memilah-milah pak-baksonya apa saja oh ya seperti biasa pas ada ini ini dia pun sambil ngeliat-liat kayaknya banyak masih banyak baksunya jadi baik itu mungkin pentolnya atau gorengannya atau somai dan lain masih banyak ya kasihan juga ini Mas Munir ini akhirnya sambil milih-milih terus pak-baksonya bilang saya tinggal sebentar mas ya ngambil mangkok di rumah sebelah oh iya iya pak ini pak-bakso ini rumah sebelah ini kok goyan bakso juga dipikir dipikir mas Munir ya hanya orang-orang se apa ya sekelas dia saja yang goyan bakso dibawa pakai motor ternyata rumah sebelah yang mewah juga apa ya doyan bakso juga akhirnya berarti mungkin bakso ini enak cuman Mas Munir waktu itu agak curiga rumah sebelah itu lampunya sudah padam cuman pak bakso itu katanya mau ngambil mangkok di situ mas Munir pun akhirnya ya moga-moga pak bakso ini apa ya memang ada pelanggan beli atau mungkin pikirnya belinya tadi pagi atau kemarin terus mangkoknya diambil sekarang karena kondisi rumah sebelah itu gelap terpunci dan pak bakso kok tiba-tiba ke arah sana kayak gak berpenghuni kayak gak berpenghuni gitu ini mas Munir mas Munir mikir mas Munir mikir jangan-jangan rumah sebelah ini dalam tanda kutip agak misterius gitu kasihan pak bakso kalau dikerjai seperti ini mikirnya gitu nah ya sudah deh biar mungkin pak bakso mungkin pesannya kemarin mangkoknya diambil sekarang mungkin sudah terbiasa seperti itu pikirnya mas Munir begitu nah akhirnya sambil nunggu bapaknya yang pergi ke rumah sebelah itu mas Munir milih-milih biasanya kan mungkin dapat pentol yang agak besar yang ada isinya gitu biasanya mas Munir ini kalau katanya ini suka apa yang kayak apa ya daging yang ada tulangnya itu loh kalau misalnya apa ya nama istilahnya itu skengkel kalau orang Jawa bilang oh yang Jawa Timur skengkel engkelnya sapi belungan lah belungan balung gitu ya mungkin dia dicari itu kok sepertinya nemu gitu apa serpihan-serpihan nah ini enak ya mungkin nanti berapalah malam-malam gini makan gini kan enak pikirnya gitu nah sambil terus milah kok sepertinya ada yang berat gitu ya mungkin ini ukurannya yang lebih besar ini atau mungkin pentol besar pikirnya gitu nah mas Munir pun akhirnya di apa sambil nunggu pak pak sunya kok gak datang-datang apa tak ambil sendiri ya nanti kalau ini dimakan berapa sih oh dia juga gak ada khawatiran sama sekali uang satu dari paman sama pak D nya juga dia dibekali uang banyak ya gitu kapan lagi bisa makan akhirnya ya sudah daripada pak pak sunya lama diambil sendiri itu tulangnya itu nah ketika mas Munir ngangkat apa yang diambil dari dalam panci bakso itu kok berat sekali ini hampir tidak kuat mungkin ini pentol besar atau mungkin apa penasaran mas Munir jangan-jangan ya dalam tanda kutip dia mikir apa ini apa kayak kesubian atau apa biasanya dimasukin sesuatu namanya juga anak muda ingin taunya besar diangkatlah sama mas Munir kaget setengah mati dia ternyata itu bukan pentol yang besar bukan pula apa ya tulang tulang yang dia harapkan tapi itu seonggok daging yang sudah bentuknya itu sudah hancur-hancur gitu tapi mirip sekali dengan kepala manusia jadi matanya masih melotot rambutnya juga sudah mulai terkelupas kemudian gigi-giginya juga masih utuh mas Munir kaget dia mau menjatuhkan lagi tapi juga bingung hampir tidak bisa bereaksi jadi dia hanya diam tidak bisa bergerak dia seolah-olah tidak percaya ini beneran kepala manusia atau apa tapi memang dia mau memejamkan mata katanya itu tidak bisa jadi seolah-olah dipaksa untuk terus memandang memandang benda yang dia keluarkan dari pancinya menjual bakso itu dan ketika dia kondisi ketakutan saat itulah ada suara yang mau buat dia agak tenang kenapa mas gitu aduh pak bakso yang tadi kepergok ini saya jangan-jangan pak bakso ini pembunuh atau apa terus daging manusia atau apa pasti dia pikirannya sudah melayang gak karu-karuan dengan film-film fiksi horror atau misteri gitu yang orang dibunuh kemudian dagingnya dibuat bakso gitu ya akhirnya mas munir pun sudah ketakutan setengah mati pasrah dia menjatuhkan semua mangkuk dan apa ya dan yang dia bawa tadi ke dalam panci dia menoleh ya mungkin bersiap untuk lari atau apa menghindar dari pak bakso itu dia pun terkejut dua kali ternyata pak bakso yang di belakangnya tadi yang pamitan ngambil mangkuk itu hanyalah sesosok tubuh yang kepalanya juga tidak ada infonya dia bercerita langsung pingsan mas munir waktu itu jatuh tak sadarkan diri dia hanya merasa gelap dan apa ya tubuhnya merinding sampai akhirnya entah berapa lama ada sosok yang membangunkannya sosok yang dia kenal petugas jaga atau pak satpamnya perumah jadi mas munir ini baru sadar ketika pak satpam itu berkata mas 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 ini kan yang apa ya saudaranya pak itu kan yang jaga rumah iya pak kenapa kok tidur disini katanya gitu kenapa kok jatuh atau gimana pertanyaannya pak satpam seperti itu ya karena mas munir waktu itu tidak bisa apa ya tidak bisa menjelaskan atau apa akhirnya dia sama pak satpam dan teman-temannya itu dibonceng dibawa ke pos jadi istilahnya khawatirnya kan takutnya mungkin ada perampok atau ada apa gitu jadi pak satpamnya itu membawa ke pos terus beberapa satpam lain itu ngecek ke dalam rumah takutnya mungkin mas munir apa ya ada perampokan atau ada orang terus berusaha minta pertolongan nah mas munir pun bercerita kejadiannya setelah ditenangkan oleh pak satpam di dalam kantornya jadi pak satpam itu akhirnya oh seperti itu ceritanya jadi mas munir itu bercerita kejadiannya itu seperti ini tiba-tiba apa ya melihat hal yang demikian menakutkan akhirnya pak satpam itu setelah apa mendengar cerita dari mas munir mereka pun juga berkata oh iya mas ciri-cirinya orangnya kayak gimana apakah seperti ini bapaknya terus biasanya pakai sepeda motor apa oh iya seperti ini terus rombong pak zonya seperti apa oh iya akhirnya mas munir pun mendapat cerita lain katanya memang pak bakso itu ya sudah apa ya sudah langganan langganan dengan warga di perumahan sini tapi apa ya beberapa hari yang lalu kira-kira seminggu atau beberapa hari yang lalu pak bakso ini meninggal karena kecelakaan waktu nyebrang kerel katanya nah ya mungkin setelah kejadian itu memang gak pernah jualan disini setelahnya wis apa ya sosoknya saja mungkin yang hanya nampak di area sini karena pak satom juga infonya sering mendengar suara-suara berdu motor terus ada orang menawarkan bakso tapi hanya setilah nah akhirnya mas munir pun diajak untuk ditenangkan kembali namun ceritanya dia gak berani lagi pulang ke rumah paman atau pak denya karena dia merasa disini lebih aman dia lebih lebih tenang tidur di posat pump untuk malam itu sambil menelpon saudara-saudaranya nah akhirnya satpam pun dimintai tolong untuk mengunci semua pintu rumahnya diajak bareng mas munir setelah semua pintu rumah dikunci akhirnya mas munir pun minta izin supaya bisa diperbolehkan tidur di posat pump katanya sampai pagi nah akhirnya besok paginya katanya menginap itu ditemani saudara-saudaranya dia memanggil apa ya saudara-saudaranya yang lain supaya membantu menginap di rumah pak denya sampai pada hari pak denya itu datang dari bumi roh jadi itu kisahnya pak Jack ya suasana baru di tempat baru yang mungkin perkenalan dengan hal yang baru tidak ada salahnya juga mas munir kan tidak tahu tidak tahu seluruh peluh daerah itu bisa jadi mungkin apes apesnya dia atau mungkin ya itulah harusnya mempersiapkan segala sesuatunya kadang-kadang yang terganggu kok ya apesnya lagi lapar malah diganggu itu loh kasihan juga atau mungkin bisa jadi kalau mas munir ini pas lapar jadi pikirannya tidak fokus mungkin kadang-kadang dia merasa ini pengen apa ya ya itulah kesempatan untuk hal-hal seperti itu masuk dan nampak kadang kalau kita lapar aja kadang-kadang juga gitu gak fokus kurang konsentrasi karena lapar pak Jack lapar malah ya sudah nanti kita makan habis ini jangan pak sudah saya masih trauma ceritanya mas munir oke terima kasih mas munir atas ceritanya yang telah dikirimkan ke kami tim mystery zone dan jangan lupa teman-teman kalau misalnya kalian punya cerita yang menarik bisa berbagi dengan kami link ada di deskripsi atau bisa ikuti di instagram kami at mystery zone terima kasih telah mendengarkan fragment ini ikuti terus fragment kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati